PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek atau PT KCJ berencana membeli 180 unit atau 18 rangkaian kereta pada tahun 2013. 30 unit diantaranya telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada minggu 3 November 2013. Kereta Rail Listrik atau KRL GR seri 205 ini dibeli dari Jepang dan telah berusia 20 tahun. Meski tak mengelak KRL ini sudah berhenti beroperasi di negara asalnya, namun PT KCJ menolak disebut telah membeli barang rongsokan. No, ini itu berhenti saat ini, berhenti saat ini, saat itu juga kita angkut. Jadi 205 itu baru berhenti 2 minggu yang lalu, langsung kita angkut sampai sini, nyampe di Jakarta. Jadi ini bukan barang rongsokan yang tidak beroperasi di Jepang, bukan. PT KCJ mengaku tak sanggup jika harus membeli kereta baru yang harganya jauh lebih mahal. Nah, barunya ini bisa 12 kali lipat dari harga yang kita beli sekarang. Jadi sekarang itu kita beli harganya kan 1 miliar 1 unit. Kalau baru itu harganya bisa 12 miliar. Satu unitnya ya, sampai di Jakarta gitu. Nah, kalau beli baru harganya 9 ribu, Jakarta Bogor, kayaknya masih belum mampu untuk membalikin investasinya gitu. Masih ngos-ngosan kita gitu. Ya, 1 miliar berapa? 1 miliar, satu unitnya. Ya, 900-an, 800 juta gitu. Karena kan serinya beda-beda. KRL baru tapi bekas ini akan mulai dioperasikan di wilayah Jabodetabek setelah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. PT KCJ sendiri telah menyediakan armada sebanyak 308 unit, terhitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Berikut data penambahan armada tahun 2009 sampai dengan 2012. Terima kasih.